Terkait dengan korupsi pembangunan puskesmas bungku kemarin, penyidik tipikor Pordajambi masih terus mendalami kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku. Saat ini penyidik tengah menyelidiki tersangkau lain dalam kasus ini. Mana tahu ada yang lain lagi dahulu. Kita pantau di pantauan Bang Jek. Kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku menelan kerugian negara mencapai 6,3 miliar rupiah. Kasus ini menyerik Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LPNI dan Adil Ginting, pejabat pelaksana kegiatan, serta tiga kontraktor, Abu Talib Direktur PT Mulia Permai Laksono, selanjutnya M. Fauzi dan Deli Himawat. Berkas kelima tersangka tersebut telah dinyatakan B21 dan tengah menunggu proses persidangan. Kasus update 3 tipikor di Treskrim Suspolda Jambi AKBP Adi Dirman menyebutkan masih ada dua tersangka lain dalam kasus ini yang tengah dilengkapi berkasnya untuk dilimpahkan ke JPU. Namun polisi masih enggak menyebutkan identitas dan peran tersangka tersebut. Selain tujuh tersangka yang sudah ditetapkan, diakui Adi Dirman bahwa penyelidikan tidak berhenti sampai di sini. Pihaknya akan terus menyelidiki para tersangka yang diduga kuat ikut dalam korupsi pembangunan puskesmas yang diperuntukkan khususnya untuk masyarakat Desa Bungku Kejamatan Baju Bangka Bupaten Batanghari. Karena ini masih tinggal dua orang lagi, kami masih melakukan penyelidikan apakah pihak-pihak lain ada yang masih terkait. Tentu kami sebagai penyelidik tidak akan berhenti sampai di sini. Kalau masih ada pihak yang diminta pertanggung jawaban, tentu kami menindaklanjutinya. Para tersangka dalam kasus ini akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Junto Pasal 5 Aet 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling sedikit selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.